Intro Shalom Jumaat Tuhan Iya sekali lagi dengan suara yang lebih keras lagi kadang-kadang Shalom Iya senang sekali hari ini kita bisa beribadah secara on-site Kita bisa memuji, kita bisa menyembah, bersekutu bersama Karena kita percaya ada pengorapan yang berbeda ketika kita datang beribadah secara bersama-sama Amin Terlebih lagi siang hari ini kita akan mendengarkan kebagian dari firman Tuhan Kita sangat bersuka cita sekali Saya rindu setiap hari kita sama-sama mendengarkan dengan antusias, mencatat, memperhatikan Karena firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri Dan kita percaya kalau kita melakukan hidup kita akan dipulihkan dan lebih baik lagi Yang antusias katakan amin Ya powerpointnya bisa ditampilkan Tema bulan November adalah seperti yang bapak ibu ketahui adalah never stop growing Ya harapannya kerinduannya adalah dimulai dari bulan ini dan bulan-bulan selanjutnya Setiap jemaat GMS Magelang memiliki kerinduan untuk bertumbuh Ya yang belum memiliki kerinduan semakin memiliki kerinduan Yang sudah semakin dimantapkan lagi bahwa kita harus bertumbuh Ya jadi saya rindu para pemimpin teman ini rindu setiap jemaat GMS Magelang memiliki kehidupan yang terus bertumbuh Dari hari ke hari, bulan ke bulan di dalam Tuhan Nah ketika saya persiapan Saya bergumul Tuhan membagi apa ya di minggu ini Saya muncul dua kata kesan di hadis saya yaitu unlimited growth Dimana unlimited artinya tidak terbatas sedangkan growth adalah pertumbuhan Pertumbuhan itu biasanya secara fisik atau terlihat Misalnya bertambah tinggi, bertambah lebar, bertambah besar atau bertambah kecil Jadi itulah pertumbuhan Sehingga kalau unlimited growth adalah pertumbuhan yang tanpa batas Nah ketika saya bergumul lebih dalam lagi Saya mempelajari, saya banyak berdoa Kemudian unlimited growth itu apa Tuhan Pertumbuhan yang tanpa batas itu apa Tuhan Saya coba bikin sebuah kalimat yang mengartikan dari unlimited growth itu sendiri Unlimited growth adalah bertambahnya kualitas hidup seseorang Dalam setiap bagian kehidupannya secara terus menerus Sampai kepada kondisi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya Ada tiga hal yang harus kita garis bawahi dari kalimat ini Bertambahnya kualitas hidup seseorang dalam setiap bagian Saya ulangi dalam setiap bagian Jadi kalau kita rindu kita mau mengalami pertumbuhan yang tanpa batas Artinya dalam setiap bagian hidup kita mengalami pertumbuhan Tidak hanya kerohanian saja Tapi begitu pun hidup kita dalam keluarga Keluarga kita pun mengalami pertumbuhan Tidak hanya dalam keluarga saja Tapi dalam pekerjaan pun mengalami pertumbuhan Bahkan keuangan Bahkan pelayanan pun mengalami pertumbuhan Sekali lagi saya tekankan Tidak ada orang yang sempurna Bapak Ibu Jemaat Tuhan Saya setuju hal itu Tapi yang adalah orang-orang yang terus bertumbuh di dalam Tuhan Jadi kita harus belajar Artinya jadi kalau kita bertumbuh tanpa batas artinya di setiap aspek hidup kita mengalami pertumbuhan Yang mau dan setuju katakan amin Yang kedua kita garis bawahi adalah pertumbuhan tanpa batas itu berarti secara terus menerus Ya nanti akan kita pelajari lebih lanjut Artinya kalau kita bertumbuh tidak ada satu masa dimana saya ini lagi masal lagi bertumbuh Saya lagi semangat belajar Tapi ada satu masa wah saya kayaknya pengen mengurung diri Menjauhkan diri dari belajar segala sesuatu Enggak Tapi kalau kita ngomong pertumbuhan tanpa batas artinya Terus menerus Bapak Ibu Jemaat Tuhan Ya hari ini besok Minggu depan Tahun depan Kita lebih dekat lagi dengan Tuhan Bertumbuh lagi dalam pekerjaan Dalam karakter pun Jadi kita terus bertumbuh Yang mau belajar katakan amin Yang terakhir yang kita pelajari dari Unlimited Group adalah Sampai kepada kondisi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya Saya percaya kalau kita di dalam Tuhan Tuhan bisa bawa kita bertumbuh di semua area kehidupan kita Bahkan ke tempat yang kita tidak pernah rencanakan Ketempat, ke kondisi, ke posisi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya Yang setuju katakan amin Kalau mungkin kita, kita gak bisa Tapi ketika di dalam Tuhan kita bisa mengalami Unlimited Group Jadi kita bahkan ke posisi, ke tempat, ke kondisi yang kita gak pernah rencanakan Loh kok aku udah sampai disini Kok aku sudah bisa seperti ini Kok aku udah sekarang sudah ada disini Sudah punya ini Itulah Unlimited Group Bapak Ibu Bagaimana kita bisa berada atau mengalami satu keadaan yang jauh daripada yang kita bayangkan Rencanakan sebelumnya Dan itulah Unlimited Group Itu yang mau sama-sama kita belajari pada hari ini Dan saya percaya Kalau saya tanya setiap kita Saya bertanya Bagaimana plan kita untuk tahun Saya percaya setiap kita punya kerinduan untuk bertumbuh Amin Saya percaya gak ada ya Misalnya tahun 2022 pengen punya perusahaan yang penghasilannya menurun Terus pengen punya keluarga Wah aku pengen keluarga aku semakin biasa-biasa saja Pengennya semakin dingin Atau prestasinya Atau karakernya Saya percaya setiap kita Pengennya setiap hari Setiap bulan Setiap tahun Pengen semakin berkembang dan bertumbuh Kalaupun ada yang tidak seperti itu Saya berdoa supaya hari ini kita diubahkan dalam Tuhan Saya percaya kita semua pengen bertumbuh Nah pertanyaannya Kalau kita pengen bertumbuh bagaimana dengan Tuhan Apakah Tuhan pengen kita bertumbuh Nah itu yang kita mau pelajari pertama Mari buka bersama dengan saya di Ephesus 4 Ayat 13 sampai 15 Ya saya rindu setiap kita sekalipun ayatnya sudah ada di powerpoint Tapi dapat mempersiapkan juga Baik di Alkitab fisik maupun di gadget Sehingga kita bisa screenshot, warnai, atau spidoli Atau asal jangan ditipek gitu Ditipek malah gak kelihatan Saya akan minta Pak Kristus untuk membacakan board kita semua Silahkan Pak Ephesus 4 ayat 13 sampai dengan 15 Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah Kedewasaan penuh Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus Sehingga kita bukan lagi anak-anak Yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin Pengajaran Oleh permainan palsu manusia Dalam kelicikan mereka yang menyesatkan Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran Di dalam kasih kita bertumbuh Di dalam segala hal ke arah dia Kristus yang adalah kepala Oke Jadi firman Tuhan yang pertama Yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Kristuan berkata bahwa Firman Tuhan pun rindu Tuhan pun rindu bahwa kita gak hanya di level yang anak-anak Tapi terus bertambah dewasa Artinya Pak Tuhan pun pengen kita bertumbuh Bertumbuh Bapak Ibu Jemaah Tuhan Tuhan pun rindu kita bertumbuh Tuhan pun rindu kita Sandro yang 2022 harus berbeda dari Sandro yang 2021 Begitu pun kita semua Jemaah Tuhan Dan dalam segala hal Tuhan rindu kita bertumbuh Ayat selanjutnya yang mau kita baca Mari buka bersama Di ulangan 28 ayat 13 Saya rindu kita semua bisa membaca bersama Ulangan 28 ayat 13 Ya sudah ketemu ya Bapak Ibu Kita baca bersama ya Dengan suara yang paling mantap Dengan suara yang paling keras Satu, dua, tiga Garis bawahi Engkau akan tetap naik dan bukan turun Bapak Ibu Jemaah Tuhan Tuhan pun memiliki hidup Memiliki kerinduan supaya hidup kita bertumbuh Tetap naik dan bukan turun Yang setuju yang percaya katakan Amin Bahkan ketika saya menggali lagi soal ayat ini Engkau menjadi kepala Ada teks yang berkata Engkau akan menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa Ya Berdapat artinya Berdapat Tuhan merindukan kita tuh bertumbuh Bapak Ibu Jemaah Tuhan Jadi kalau pertanyaannya adalah Sekarang bolanya ada di kita Sekarang tinggal kita Bagaimana kita merespon nih Karena dari sisi Tuhan Tuhan pengen kita bertumbuh Tuhan pengen Dan saya percaya Tuhan pengen di setiap bidang dalam hidup kita Mengalami pertumbuhan Bapak Ibu Tidak hanya kerohanian Ah Pasti Tuhan cuma pengen yang rohani-rohani aja yang bertumbuh Enggak Tuhan juga pengen kerinduan Punya kerinduan Supaya pengerjaan kita bertumbuh Kita di keluarga pun mengalami pertumbuhan Kita dalam keuangan pun Dalam segala aspek kehidupan kita Mengalami pertumbuhan Dari sisinya Tuhan adalah seperti itu Sehingga gantung kita sekarang bagian kita Yesus rindu kita bertumbuh Bahkan bertumbuh dalam segala hal Next slide Ada beberapa poin Dimana kita bisa mengalami pertumbuhan Yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan Keluarga Pekerjaan Pekerjaan Pelayanan dan lain-lain Ini beberapa hal yang Yang bidang dimana kita harus bertumbuh Termasuk hal-hal yang lain Termasuk kesehatan dan yang lain Jadi Tuhan rindu Tuhan memiliki kerinduan Bahkan saya percaya Kerinduan Tuhan jauh lebih besar Dibanding kita Untuk bertumbuh Bapak Ibu Karena dia mengasihi kita Yang percaya kadang-kadang amin Tapi saya juga tahu Ketika saya persiapan pun Saya melihat Misalnya dalam pekerjaan Ambil semua pekerjaan Terkena efek pandemi Semua terkena Misalnya dalam pekerjaan pun Aduh Sandro kotbanya hari ini Soal pertumbuhan yang tanpa batas Saya loh Pertumbuhan yang biasa aja sulit Saya percaya kita pun Pernah mengalami hal itu Aduh pertumbuhan Saya bertahan aja sulit Boro-boro pertumbuhan yang tanpa batas Untuk bertahan aja sulit Kemudian saya bergumul Iya ya Tuhan Terus gimana Ini beneran temanya Subtemanya Andemitic Terus kemudian saya bergumul Dan berdoa lebih lagi Sampai saat adu Saya akhirnya membaca Yeremia 32 ayat 27 Saya juga minta kita semua Bisa membaca ini bersama-sama Dengan suara yang paling mantap Sudah ketemu semua Bapak Ibu Amin Ya kita baca bersama-sama ya Tiga Dua Satu Saya percaya Ketika saya menemukan hari ini Tidak ada yang mustahil Di hadapan Tuhan Yang setuju kadang-kadang amin Saya kurang mendengar suaranya Yang setuju kadang-kadang amin Tidak ada yang mustahil Di hadapan Tuhan Allah kita yang kita sembah Adalah Allah yang tidak terbatas Sehingga tidak ada solusi lain Untuk kita mengalami pertumbuhan Yang tidak terbatas Caranya adalah Kita yang terbatas ini Mendekat kepada Yesus pribadi yang tanpa batas Yang setuju kadang-kadang amin Karena saya percaya Yesus Segala-galanya Bapak Ibu Permasalahan pekerjaan Permasalahan dalam keluarga Terobosan dalam keuangan Dia itu sumber segalanya Kita gak perlu meragukan Tuhan Ah Tuhan kayaknya Cuma memikirkan kehidupanku Yang rohani-rohani aja Enggak Bapak Ibu Kuncinya ada di dia Solusinya ada di dia Jadi bagian kita adalah Mendekat kepada pribadi Yang tanpa batas itu Sehingga hidup kita Dapat mengalami pertumbuhan Yang tanpa batas Yang setuju Berikan tepuk tangan Buat Tuhan Sehingga gak ada cara lain Kita harus mendekat Kepada Tuhan Mendekat kepada pribadi Yang tanpa batas itu Dan saya percaya Kalau kita punya kerinduan Terus mengejar dia Dia akan anugerahkan solusi Jalan keluar Koneksi dengan orang-orang yang tepat Dan yang lainnya Kita tidak perlu ragu Yang mau Yang percaya katakan amin Tidak ada yang bisa membatasi Tuhan Dia adalah supporter yang erbaik Yang motivator yang erbaik Dia sempurna Bapak Ibu Manusia kalau sepintar apapun Manusia kalau merancangkan sesuatu Mungkin ada miss sana dan sini Tapi tidak dengan Tuhan Kalau dia merancangkan sesuatu Itu pasti yang erbaik Buat setiap kita semua Amin Sehingga saya berdoa Setiap kita semua Bisa mengalami Unlimited growth Kalau tadi pagi Saya membagikan soal Dengan judul Tentang belum selesai Hari ini Siang ini Saya akan membagikan hal yang berbeda Siang ini Kita akan lebih banyak Membahas tentang manusia rohani Atau kehidupan spiritual Next slide Ya kita percaya Bahwa kita rindu Mengalami pertumbuhan Yang tanpa batas Dan ketika saya persiapan Khusus untuk ibadah dua ini Begitu spesifik Tuhan ingatkan Kita juga tidak boleh Melupakan pertumbuhan Kehidupan spiritual kita Atau manusia rohani kita Betul sekali dong Kita harus bekerja dengan baik Keluarga harus kita Atur dengan baik Pasti Pekerjaan juga Tidak mungkin kita tinggalkan Yang lain juga Kesehatan Tapi kita juga tidak boleh Melupakan pertumbuhan Kehidupan spiritual kita Atau sisi Kebutuhan dari manusia rohani kita Saya rindu Kita semua Mempersiapkan Ayat Masmur 119 Ayat 19 Saya akan minta tolong Pak Kriswan Akan membaca Buat Kita semua Silahkan Pak Masmur 119 Ayat 19 Aku ini orang asing di dunia Janganlah sembunyikan Perintah-perintahmu terhadap aku Hanya untuk sementara Aku tinggal di dunia Janganlah menyembunyikan Hukumu Daripadaku Ya Jadi Ketika saya persiapan Ini ada Satu ayat yang sama Tapi terjemahan yang berbeda TB itu terjemahan baru Dan BIS itu bahasa Indonesia Sehari-hari Jadi ketika saya Mempersiapkan materi Kotbah Untuk hari ini Untuk umum dua Saya khusus diingatkan Tentang manusia rohani Bapak Ibu Soal kehidupan spiritual Kembali lagi Kita dalam pekerjaan kita Harus penuh dengan angk jawab Keluarga kita pun Kalau kita masih sebagai mahasiswa Pastinya harus kita kerjakan dengan baik Tapi kemudian ketika saya merenungkan Saya rujuk ke ayat ini Yang berkata bahwa Saya semakin menyadari Bahwa kita di dunia ini Hanya sementara Bahkan firman Tuhan Di Yohanes 3 ayat 16 berkata Supaya mereka yang percaya Tidak beroleh hidup binasa Tapi beroleh hidup yang kekal Artinya Kita hidup di dunia ini Hanya sementara Fokus kita adalah Hidup kekekalan Bersama dengan Bapak Yang setuju Yang mau katakan amin Jadi itulah fokus kita Karena kita berada di dunia ini Hanya sementara Sehingga Kita harus membangun Kehidupan jasmani kita Dengan sungguh-sungguh Tetapi kita harus Lebih sungguh-sungguh lagi Dalam membangun Kehidupan rohani kita Karena fokus kita adalah Kekekalan bersama dengan Bapak Yang setuju Yang mengerti katakan amin Karena hidup kita Hidup dunia Berapa? 60 80 100 tahun Plus sedikit Kekekalan Gak bisa diukur Bapak Ibu Kita hidup di dunia 60 80 100 Plus Plus Tapi kekekalan Jauh lebih daripada itu Jadi kalau untuk hidup Yang sementara aja Kita berjuang Bapak Ibu Apalagi untuk yang kekekalan Artinya Kita Selama Kita ada di dunia ini Harus memberikan yang terbaik Harus gak boleh enggak Kami pun full timer Bersama dengan Pak David Selalu berdoa Setiap pagi berkati Pekerjaan jemaat Keluarga jemaat Kami setiap pagi berdoa Tapi jangan lupa Kalau kita bilang Wah Aku harus belajar Bekerja dengan baik Investasi yang benar Gimana Keluarga Bagaimana menjadi ayah yang baik Bagaimana Merawat anak Misalnya kita Pekerja lagi Apalagi Dan kesehatan Semuanya Kalau kita belajar itu Mati-matian Apalagi untuk sesuatu Yang kekal Bapak Ibu Kalau untuk yang sementara ini Kita berjuang Harusnya energinya Justru lebih besar lagi Dikeluarkan Untuk sesuatu yang Lebih kekal Lebih jauh Yang mengerti Yang setuju Kadang-kadang Amin Sehingga saya percaya Kita harus mempersiapkan Diri kita Gak cuma Manusia Gak cuma kebutuhan manusia Jajjmanik kita Tapi juga kebutuhan Spiritual Sehingga judul Spesifik Untuk khutbah siang hari ini Melatih otot manusia rohani Supaya akhirnya Gak cuma jasmani aja Yang kita hidupi Yang kita cukupkan Tapi bahkan otot manusia rohani Kita pun harus kita kuatkan Karena fokus kita Kebalik ke kekalan Kita akan belajar Secara sederhana Apa aja yang perlu kita kerjakan Untuk melatih otot manusia Manusia rohani kita Sehingga kita pun mengalami Pertumbuhan yang Tanpa batas Yang masih semangat Yang masih antusias Katakan amin Ya ada tiga langkah Untuk melatih otot manusia rohani Yang pertama Mendengarkan dan mengikuti suara Tuhan Yang kedua Suka memuji dan menyembah Tuhan Dan yang ketiga adalah Tertanam dalam komunitas rohani Kita akan bahas Secara satu persatu Next slide Mari buka bersama dengan saya Di Yohanes 10 ayat 27 Saya akan tunggu Sampai setiap kita bisa dapat Saya akan minta tolong Pak Kriswan Untuk membaca Buat kita semua Yohanes 10 ayat 27 Domba-dombaku mendengarkan suaraku Dan aku mengenal mereka Dan mereka mengikut aku Ya thank you Pak Jadi mereka yang benar-benar Domba Kristus Akan senantiasa Mengati suaranya Dan mengikuti dia Dan tidak hanya itu Bapak Ibu Dan menjadikannya sebuah kebiasaan Dan menjadikannya sebuah kebiasaan Sehingga yang pertama Bagaimana kita melatih Otot manusia rohani kita Sehingga kita siap Untuk mengalami Unlimited Mendengarkan dan mengikuti suara Tuhan Kita boleh punya kebiasaan Bermacam-macam Boleh Bapak Ibu Seperti olahraga Hobi dan lain-lain Boleh Tapi jangan sampai Kita tidak memiliki ini Yaitu kebiasaan Mendengarkan dan mengikuti suara Tuhan Sebagai gembala kita Kita boleh punya kebiasaan Punya hobi Punya kesukaan Ya sepeda mungkin Pak David Bersama teman-teman Berapa jaman Senang sepeda Saya senang Makan Tidur Bukan kebiasaan Kayaknya Saya senang musik Saya senang latihan musik Belajar musik Senang Terus kita punya kesukaan yang lain Boleh Hobi yang lain Boleh Tapi jangan sampai Kita tidak memiliki Atau kita tidak membangun Kebiasaan Mendengarkan dan mengikuti suara Tuhan Yang setuju keadaan amin Jangan sampai List kita Eh gimana Keseharianmu Planmu Hari ini Minggu depan Kenapa Wah aku orangnya Ini bangun pagi Olahraga Wah bagus Ini ini Terus Tapi gak pernah memberikan waktu Untuk mendengarkan dan mengikuti suara Tuhan Wow Padahal kembali lagi Hidup kita Bukan hanya sementara di dunia ini KTP kita Ada KTP di dunia Tapi kita punya KTP kerajaan surga Yang percaya dengan amin Sehingga jangan sampai Kita tidak mempersiapkan Hidup kita untuk kekekalan Sehingga kita harus memiliki kebiasaan Atau membangun kebiasaan Atau membangun kebiasaan Mendengarkan dan mengikuti suara Tuhan Berupa apa yang bisa kita kerjakan Ya lewat Satu peribadi Yaitu doa Dan merendungkan firman Tuhan Ya kita tidak boleh meninggalkan ini Saya berdoa Kalau misalnya kita belum membangun kebiasaan ini Mari bangun pelan-pelan Bapak Ibu Perjuangkan Kalau kita bisa berjuang bangun pagi Buat olahraga Buat jalan-jalan Kita pun harus memperjuangkan Untuk melakukan ini Doa dan satu Mendengarkan Supaya kita bisa mendengarkan Dan mengikuti suara Tuhan Yaitu gembala kita Karena dia gembala kita Kalau dia gembala Berarti dia mengasih kita Dia menjaga kita Dia tidak akan membuat hidup kita celaka Tapi mau tidak kita menyediakan waktu Untuk mendengarkan Dan setelah mendengarkan Mau tidak kita mengikuti suara Tuhan Ya bagaimana kita bisa mengikuti suara Tuhan Mendengarkan atau tahu aja enggak Kita menyediakan telinga Untuk mendengar aja enggak Membaca dan merenungkan firman Tuhan pun jarang Jadi mari saya berdoa Supaya jembal gemes magelang Memiliki kebiasaan Suatu saat kalau ditanya Apa hobimu Mendengarkan dan mengikuti suara Tuhan Dengan mantap kita berkata seperti itu Karena kita tahu Itu membentuk otot manusia Ruhani kita Bapak Ibu Sehingga kita punya otot Yang enggak gampangan Kena masalah sedikit Langsung jatuh enggak Tapi kita menjadi orang yang kuat dalam Tuhan Next slide Mari buka bersama Di kisah para rasul 16 ayat 25 Sampai 26 Sekarang minta tolong Pak Kriswan Untuk membaca Buat kita semua Kisah para rasul 16 Ayat 25 Sampai dengan 26 Tetapi kira-kira Tengah malam Paulus dan Silas Berdoa Dan menyanyikan puji-pujian Kepada Allah Dan orang-orang hukuman lain Mendengarkan mereka Akan tetapi Terjadilah gempa bumi yang hebat Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah Dan seketika itu juga Terbukalah semua pintu Dan terlepaslah belenggu mereka semua Selanjutnya Mari kita siapkan di Masmur 22 Ayat 4 Nanti akan kita pelajari setelah ini Masmur 22 Ayat 4 Saya akan minta tolong Pak Kriswan Lagi baca buat kita Masmur 22 Ayat 4 Padahal engkaulah yang kudus Yang bersemayam Di atas puji-pujian Orang Israel Ya Thank you Jadi yang kedua Bagaimana kita bisa melatih Otot manusia rohani kita Setelah yang pertama Tadi kita mendengarkan Dan mengikuti suara Tuhan Yang kedua adalah Suka memuji Menyembah Tuhan Suka memuji Dan menyembah Tuhan Tadi diceritakan Di kisah Pak Rasul Kira-kira Tengah malam Paulus dan Silas Berdoa Dan menyanyikan puji-pujian Ya Mereka nyanyi itu dimana Dipenjara Bapak Ibu Jemaat Tuhan Apakah dipenjara Dalam kondisi mereka Enak-enakan Tentunya Saya dengan yakin Menjawab Tidak Kondisinya Tidak enak Tadi mereka Tetap Suka Memuji Menyembah Tuhan Ya Gimana dengan kehidupan kita Dalam kondisi Seperti ini Apakah kita suka Memuji Menyembah Tuhan Dan kenapa Kita harus suka Memuji Menyembah Tuhan Tadi juga Di Masmur 22 dan 4 Katakan Padahal Engkau yang kudus Yang bersemayam Di atas puji-pujian Orang Israel Pujian dan penyembahan Membuat kita Tetap terkoneksi Dengan frekuensi Kerajaan surga Bapak Ibu Artinya Kalau kita bingung Mau ngapain Kita ditekan Ngalami masalah apa Ayo Memuji Menyembah Tuhan Itu membuat kita Tetap dalam Frekuensi Radionya Kerajaan surga Sekalipun Kondisi kita Lagi gak enak Dalam tekanan Dalam pekerjaan Aduh kok Gini yang Ngalami goncangan Sukalah Memuji Menyembah Tuhan Bapak Ibu Dan saya mau Tekankan sekali lagi Pujian dan penyembahan Secara pribadi Tidak ada hubungannya Dengan suara bagus Atau tidak ada hubungannya Juga dengan Bisa bermain musik Atau tidak Ya Bapak Ibu Bedakan pujian dan penyembahan Dengan pelayan Pujian dan penyembahan Kalau pelayan Pujian dan penyembahan Yang pastinya Ada audisi Tapi berbeda dengan Pujian dan penyembahan Pribadi Wah aku gak bisa Merasakan hadirat Tuhan Gak bisa memuji Menyembah Tuhan Kenapa Aku gak bisa nyanyi Gak bisa main musik Gak ada hubungannya Bapak Ibu Ya Tidak ada hubungannya Jadi mari kita belajar Sama-sama Kita suka Memuji dan menyembah Tuhan Dalam segala hal Dalam kondisi Jadi saya rindu Kami rindu Jemar gemes Megelang Bukanlah orang yang Anti memuji Menyembah Tuhan Yang setuju Dan mau katakan amin Jadi ketika beribadah Ketika CG Aduh kapan sih firman Kapan sih pulang Kok nyanyi Aduh kok medley lagi Aduh disuruh berdiri pula Ayo kapan duduk Enggak Kita harus menikmati Kita harus Bahkan gak hanya menikmati Tapi kita harus suka Memuji dan menyembah Tuhan Karena di firman Tuhan yang berkata Bukan saya yang berkata Tuhan bertata Atas pujian Artinya ketika kita Muji menyembah Tuhan tuh ada Tuhan disana Tuhan disenangkan Jadi ketika kita galau Ketika kita bingung Disakiti Berantem sama pasangan Bingung soal kerjaan Supaya frekuensi kita tetap Dengan kerajaan Surga kita bisa lakukan ini Bapak Ibu Sukalah memuji Menyembah Tuhan Atau seidaknya Kalau kita bingung Dengarlah lagu-lagu Pujian penyembahan Saya berkata Boleh gak mendengar Misalnya ada yang nanya Boleh gak mendengar lagu sekuler Boleh Bapak Ibu Tapi Hati-hati dengan yang kita dengar Kita juga harus tahu Tidak semua lagu-lagu Yang tren di tiktok itu Kata-katanya baik Bapak Ibu Bisa aja karena musiknya keren Terus dipakai Terus kita juga Karena gak tau apa-apa Kita pakai Hati-hati Kadang-kadang Liriknya aja gak bagus Entah itu kata-kata yang Seks yang vulgar Dalam bahasa Inggris Atau cacian Jadi hati-hati Daripada kita itu Mendingan kita dengar Lagu-lagu pujian Yang membangkitkan kita Sekali lagi Boleh gak boleh Tapi jangan sampai Supaya Otot manusia rohani kita kuat Kita juga harus suka Memuji menyebab Tuhan Sehingga saya rindu Saya percaya Mulai dari hari ini Sampai minggu-minggu ke depan Jemani GMS Bagelang Ketika pujian penyembahan Antusias Antusias bukan karena Siapa yang melayani Bapak Ibu Antusias karena memang Aku ini suka Menguji menyebab Tuhan Aduh WLnya Bukan WL favorit Singernya Bukan singer favorit Aduh Singernya Pakaiannya Gak pas Gak matching Wah mencari-cari aja Wah sisiran rambutnya Kurang rapi Pokoknya dicari-cari Hada aja dibilang Enggak Tapi karena kita suka Memuji menyebab Tuhan Kita bahkan ke CG online pun Yang kadang suaranya delay Yang satu ngomong shalom Yang percaya kadangkan amin Kok dia gak ngejawab amin Baru beberapa dari kemudian Amin gitu ya Tapi kita pun percayalah Disitu pun kita bisa Merasakan adilat Tuhan Karena kita suka Memuji dan menyembah Tuhan Dalam segala hal Di CG pun seperti itu Yes Itu yang mau kita Sama-sama belajar lakukan Yang mau Yang sepakat kadangkan amin Yang terakhir Mari buka bersama saya Di 1 Korintus 15 Ayat 33 Saya akan minta tolong Pak Keriswan yang terakhir Membaca buat kita semua Silahkan Pak 1 Korintus 15 Ayat 33 Janganlah kamu sesat Pergaulan yang buruk Merusakkan kebiasaan yang baik Siap Thank you Jadi Ayat ini bilang berkata Pergaulan yang buruk Merusakkan kebiasaan yang baik Artinya berarti sebaliknya Pergaulan yang baik Merusak kebiasaan yang buruk Sehingga gak ada Cara lain Yang ketiga Bagaimana kita membentuk otot Manusia rohani kita Sehingga kita siap bertumbuh Tanpa batas Dan siap masuk ke dalam kekala Adalah Tertanam dalam komunitas yang sehat Tertanam dalam komunitas yang sehat Karena tadi Bapak Ibu Jemaat Tuhan Karena Pergaulan yang buruk Merusakkan kebiasaan yang baik Artinya pergaulan yang baik Itu tuh merusak kebiasaan kita yang buruk Eh Ayo kurangi itu Ayo hilangkan itu Kan dalam komunitas sehat seperti itu Artinya Segala kita yang buruk Dikurangi Bahkan semakin hilang Karena ada yang mensupport kita Tidak ada komunitas yang sempurna Tapi kita perlu komunitas yang sehat Untuk menjaga hidup kita Komunitas yang baik Pasti akan menguatkan kita Menegur kita Sehingga membuat kita semakin bertumbuh Sehingga saya mendorong Jemaat GMS Megelang Mari tertanamlah Dalam connect group Mari tertanamlah Dalam ibadah Tidak hanya tertanam Berakarlah kuat Ya Dalam connect group Dalam ibadah Karena apa? Karena dalam komunitas Kita tuh dibangun Kita diingatkan Kalau salah ditegor Kalau buddha didoakan Kita didoakan Sehingga kita bisa mengalami Pertumbuhan tanpa batas Kita gak bisa mengalami Pertumbuhan tanpa batas Kalau hidupnya hanya Sendiri aja Kita butuh orang yang mengingatkan Kita butuh orang yang mendoakan Bapak Ibu Karena Supaya kita bisa mengalami Pertumbuhan tanpa batas Sehingga saya percaya Bukan connect group Yang buduh kita Tapi kita yang buduh Connect group Sekali lagi saya tekankan Bukan Bukan connect group Yang buduh kita Tapi kita yang buduh Connect group Bukan komunitas yang sehat Yang buduh kita Tapi kita yang buduh Kommunitas yang sehat Sehingga kita bisa bertumbuh Sehingga kita bisa memuji menyebat Tuhan bersama Sehingga kita bisa diinspirasi Sehingga kita bisa diberkati lewat kesaksian-kesaksian yang lainnya Sehingga mari berjuang Bapak Ibu Untuk ikut dalam connect group yang ada Ketika online mari atur supaya online ini dengan baik Online cari tempat yang tenang Yang gak perlu sampai ke atap rumah maksudnya Kamar lah maksudnya jangan di tempat keramaian Di pinggir jalan ya rasanya kok kurang maksimal ya Kalo CK online Ketika CK on site pun Aduh aku gak datang soalnya cuacanya mendung-mendung sedikit Wah jangan bayar harga Bapak Ibu Supaya otot manusia rohani kita kuat Supaya kalau ada goncangan kita tahan Supaya di akhir hidup kita kita gak menyangkal Tuhan Bapak Ibu Sehingga kita bisa dalam kekekalan Ingat kekekalan dibanding hidup kita di dunia itu gak ada artinya Bapak Ibu Kekekalan itu gak berakhir loh Jadi artinya kita harus mempersiapkan Jangan sampai untuk tertanam di komunitas rohani aja kita gak mau Waduh aku sakit Sakitnya apa Gatel-gatel panuh muncul pokoknya alasan Enggak mari perjuangkan Bukan berarti kalau sakit juga dibaksakan enggak Tapi ada harga yang dibayar kalau perlu untuk kita ikut connect group Sekali lagi gak ada connect group yang sempurna Bapak Ibu Kalau ada yang sempurna berarti gara-gara kita masuk jadinya gak sempurna Karena kita tidak sempurna Jadi kita harus artanam di dalam connect group Jadi jangan Wah kenapa kamu gak connect group Hari ini Kho, ci, om, tante, bapak, ibu Hari ini ceganya jam berapa Wah seperti biasa Biar ceganya juga semangat Bapak Ibu Sekali lagi bukan karena connect group yang butuh kita Kita yang butuh connect group kita butuh dikuatkan Yang mengerti yang setuju katakan amin Dan saya percaya kalau kita setia melakukan ketiga hal ini Kita mau mendengarkan dan mengikuti suara Tuhan lewat kita Mau saat edu Terus yang kedua kita juga suka memuji menyembah Tuhan Karena itu membuat kita tetap dalam frekuensi kerajaan surga Yang ketiga kita tanam dalam komunitas yang sehat Saya berdoa ketika kita lakukan ini berulang-ulang Otot-otot manusia rohani kita akan kuat Gak gampangan Ketemu ada masalah mungkin kita kelihatan lemes, capek Tapi kita tahu dalam roh kita tetap menyala-nyala loh Kita tetap ada solusi yang kita bisa keluarkan Kita gak yang menyalahkan Tuhan apalagi menyalahkan pasangan Enggak kita tahu karena otot manusia rohani kita Setiap hari kita bentuk Kita kasih asupan gizi lewat mendengarkan firman tua Lewat mendengarkan pujian penyembahan Sehingga kita otot manusia rohani kita semakin hari Semakin kuat Apapun masalah yang coba jatuhkan kita Kita gak bakal undur Justru kita justru jadi berkat Justru kita bisa menguatkan orang lain Yang mau dan setuju katakan amin Terima kasih telah menonton!